oke teman-temanku semuanya saya akan berbagi resep bikin pergede kentang tetapi tidak memakai terur cuma kentang saja sama terigu saya sudah menyiapkan 3 putir kentang kentang yang besar lalu potong-potong setelah dipotong-potong kita cuci bersih dan rebus nah ini dia ya kentang yang sudah direbus sekarang kita tumbuk disatuin sama bumbu untuk bumbunya ada bawang putih bawang merah ketumbar dan garam sekarang kita tumbuk ya biar halus nah sekarang kita tumbuk semua bumbunya ya ada petunca bawang merah bawang putih dan garam oke garam sedikit supaya tidak licin ya kalau ditumbuk tunggu semua sampai halus menyatu ya dengan bumbu-bumbu yang lainnya nah sekarang sudah mulai mulai halus ya tinggal masukkan kentang yang sudah direbusnya kita tumbuk ya kita tumbuk ya dihalusin biar tercampur sama bumbu bawang merah bawang putih ya tercampur 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 покong selamat menikmati 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 ini tekan-tepan ya biar adonannya ada depan gitu ya lalu lakukan sampai bahannya habis nah oke saya juga sudah menyiapkan periku ya dikirim luar di luar ya biar tidak tidak lengkap dengan adonan yang lainnya abis abis terasa belum terus campur ya terimpinnya bisa dikasih sedikit terimpinnya ya tidak lengkap penekannya dan gampang seperti ini catat ya udah gulet-gulet ya lakukan sampai adonan terkedahnya habis semangat panah sampai tukar kemudian panah panah pedulang marah panah panah selamat menikmati 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 perbeda yang udah matangnya kemudian masukkan lagi perbeda yang udah matangnya sampai semuanya habis ya adonannya beres semuanya sekarang kita tunggu sampai perbeda di kuning-kuningan atau warnanya kaka sisihkan perbeda yang tadi cantik ya nah adonannya udah kelihatan kuning ya kita balikin lagi nantan lagi sampai terpeda matang ya atau warnanya kukuning-kuningan nah adonan udah mulai matang ya warnanya udah cantik kuning tinggal sekarang kita angkat ya dan sisihkan nah sekarang udah matang semuanya nantan dan sampai minyaknya turun ya nah jadinya seperti ini ya teman-temanku semuanya perbeda tanpa telur dan tidak pecah ya cantik warnanya kuning semoga resep ini bermanfaat ya buat teman-teman yang